Oke sobat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kami berikan Cara memperbaiki mesin last Yang memakai EGBT Jadi untuk Tiap-tiap mesin last Yang memakai EGBT Harus tahu dulu Komponen pendukung EGBT tersebut, sengaja ini Saya bongkar sobat ya Kebanyakan Yang memakai EGBT itu Komponennya tidak banyak sobat ya Untuk pendukung EGBT tersebut Hanya ada Resistor Untuk Gate Ini adalah untuk gate Memakai resistor 10 ohm Atau 2,2 ohm Ada yang memakai Resistor SMD Sedangkan untuk Kolektornya ini Di bagian kaki tengah Sedangkan yang pinggiri ini adalah bagian emitter Ini adalah Komponen untuk pendukung EGBT tersebut Memang banyak Memang banyak sih Untuk Tipe mesin last Ada yang Merknya band Atau Merk-merk yang lainnya Sedangkan yang memakai MOSFET Jenisnya seperti ini Sobat ya Nah ini Ini adalah memakai MOSFET Ini ada beberapa C-MILLAR C-MILLAR Dan beberapa Resistor dan DOD Senir Dan DOD 4148 Ini adalah Pendukung untuk MOSFET Yang jenis ini Sedangkan yang ini adalah Untuk EGBT Nanti saya berikan Cara pengukuran EGBT Dan MOSFET Sekarang kita ambilkan Untuk EGBT Sobat ya Jadi perlu diketahui Tiap-tiap Di pasaran Atau di toko online Itu Ada yang menamakan MOSFET EGBT Ada yang menamakan MOSFET saja Ada yang menamakan EGBT saja Jadi yang betul yang mana Yang betul adalah MOSFET Ya MOSFET MOSFET EGBT itu sama dengan MOSFET Kalau EGBT ya EGBT saja Sekarang kita cek EGBT Sobat ya Nah ini adalah EGBT Yang masih asli Dan masih ada Isolatornya Atau LEMnya Kita Cek Untuk EGBT Tersebut Memakai SL40N60 Ini ya Untuk Seri EGBT Tersebut Ini adalah LEMnya Masih Original Sekarang kita cek Untuk EGBT Tersebut Pastikan Untuk Pengecekan EGBT Di AVO Manual saja Sobat ya Kalau memakai ESR Digital itu Agak-agak sulit Kita gunakan Yaitu Kalikan di 10 Kali 10K Nah ini adalah Untuk pengukuran EGBT Sekarang kita Lihat Kita lihat cepat ya Untuk pengukuran EGBT yang Normal Ini Ini adalah Yang asli Ini adalah yang asli Dan masih Normal Sekarang Perlu kita ketahui dulu Kaki-kaki EGBT tersebut Sobat ya Kaki-kaki EGBT Ada Tiga macam Yang pinggir sini Yang pinggir sini Ini adalah Get Collector Emitter Ini adalah Untuk EGBT Dan cara pengukurnya Kalikan 10K Ini wajib Untuk EGBT Sekarang kita Ukur Ini adalah Kabel probe hitam Ini adalah Kabel probe Merah Sekarang kita Ukur Ya Bisa dilihat Untuk Avometernya Untuk Kabel probe hitam Pertama Yaitu Kita taruh di Emitter Nah Di bagian sini ya Di bagian pinggir sini Ini cara Pengukurannya Ini Sobat ya Untuk pengukurannya Bisa dilihat Kalau Jarum Bergerak Kita Tes dulu Untuk Avometernya Ya Ini kita Kita taruh Untuk probe Merah ya Taruh di Kaki tengah Atau kaki kolektor EGBT Nah Dia kan Bergerak Sobat ya Bergerak Kita lepas Kita tempel lagi Bergerak Ini otomatis Normal Sekarang kita Taruh di bagian Gate nya Kalau jarum Tidak bergerak Otomatis Ya Otomatis Untuk EGBT tersebut Normal Sekarang kita Balik Ya Sobat ya Kita balik Di Bagian Kabel probe Hitam Taruh di Gate Nah Sini ya Terus kita Taruh disini Untuk Kabel probe Merah Nah Kalau jarumnya Tidak bergerak Otomatis Normal Untuk EGBT tersebut Sekarang kita Taruh di Tengah Untuk kabel Hitam Atau probe Hitam Dan ini Harus bergerak Sobat ya Nah Harus bergerak Otomatis Untuk EGBT tersebut Normal Sekarang kita Usap Ya Kita usap Dan kita pasang Lagi Nah Bergerak Cuma Hanya Tidak Seberapa Besar Ya Kita kalikan Dengan Satu K Nah ini ya Kita kalikan dengan Satu K Dan jarum Tidak bergerak Sobat ya Kita tempel Disini Yang hitam Dan kita Taruh lagi Jarum Tidak bergerak Kita pasang lagi Di tengah Untuk Kabel hitam Ya Bergerak Sobat ya Bergerak Otomatis Untuk EGBT tersebut Normal Sekarang kita Taruh di Kali Seratus Nah Kita kali Di seratus Ini sobat ya Kali seratus Kalau dikali seratus Kita usap dulu ya Kita usap dulu Untuk menghilangkan Sisa muatan Di EGBT ya Kita cek disini Ini Seratus persen Tidak gerak Dan kita Alihkan lagi Kesini Ke Get Jarum Tidak bergerak Kita taruh Di tengah Jarum Bergerak Cuma Hanya Ini ya Bebasar sekali Sepertinya ini Normal Untuk pengukuran EGBT tersebut Karena dikalikan Seratus Beda yang Masfet Kalau masfet Kita ambilkan masfet Memakai F SSH 22N 50A Ini ya Ini adalah Masfet Kita ukur Ya sobat ya Kita ukur Dikalikan Satu Untuk masfet ya Nah Dikalikan satu Kita lihat Untuk masfet Beda ya Sama EGBT Masfet itu adalah Ini Kakek pinggir Sini Kakek pinggir sini Adalah Get Drain Sourcy Get Drain Sourcy Kita lihat Dan kita ukur Sobat ya Kita ukur Jarum harus bergerak Nah Itu bergerak Sobat ya Dan disini Tidak bergerak Sekarang kita pindah Disini Jarum Jarum Tidak bergerak Kalau kita Taruh di Bagian Tengah Harus Bergerak ya Kita lihat Untuk avometernya Nah itu dia Bergerak Terus kita usap Kita usap Jarum Tidak bergerak Sama sekali Sekarang kita alihkan Ke 10k Sobat ya Kalau 10k ya Otomatis Kita lihat dulu Tidak bergerak ya Aduh Kewoncang sekali Kita alihkan Disini ya Dan ini harus bergerak Ini otomatis Untuk Mosfet tersebut Normal Ya Jadi Intinya Intinya Kalau Pengukuran Untuk UGBT Itu harus Kalikan 10k 10k Untuk UGBT Sedangkan Untuk Mosfet Itu kalikan 1 Atau kali 1 Ohm Sekarang kita coba Apakah bisa Mosfet ini Dipasang Di Sini ya Di IGBT Kita Lihat dulu Kita lihat dulu Untuk elko ya Ini adalah Untuk elko Minusnya Ini dia Kita kasih Tanda Ini adalah Minus Ini adalah Plus Sekarang kita Pasang Untuk Mosfet ya Kita pasang Mosfet Disini Apakah bisa Apa enggak Dan perlu Diketahui Sebelum Pemasangan Untuk Mosfet tersebut Mana itu Gate-nya Gate-nya adalah Ini ya Ini adalah Resistor Kesini Kita bisa Lihat disini Nah itu Ada Resistor Ini ya Ini resistor Ini adalah Untuk Gate-nya Sedangkan Ini adalah Untuk Gate-nya Bisa Dilihat Untuk Gate-nya Adalah Di Sebelah Disini Nah Dan perlu Diketahui Sobat ya Sebelum Pemasangan Untuk Mosfet ini Berapa Tegangan Yang diperlukan Untuk IGBT Ini Di bagian Gate-nya Atau Di bagian Collector-nya Atau Di bagian Emitter-nya Jadi Untuk Teman-teman Pemula Satu Yaitu Pastikan Untuk Alfu Anda Kalikan 250 Ya DDC Kita Lihat Ya Untuk Probe hitam Taruh disini Di hitam ya Di Disini Terus kita Cari Gate-nya Ini adalah Gate Collector Emitter Gate Emitter Collector Emitter Sekarang kita Colokkan untuk kabel listriknya Dan kita hidupkan Nah itu sempat ya Hidup Untuk kipasnya Kita cek Di gate sini Di gate sini Kosong ya Nol Dengan di Collector-nya Ini Nah itu ada Tegangan 150V Terus turun 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 Bisa dilihat Di Avometer Terus di Emitter-nya Ini Nol Terus di bagian Sini Ini bagian Gate-nya Terukur 150V Terus turun Turun Ini adalah bagian Plus-nya Atau Collector-nya Sedangkan ini adalah bagian Emitter-nya Aslinya 150V Terus turun-turun Ini baru bisa Dipasang untuk Masjur tersebut Kita matikan dulu Dan kita Buang untuk Simpanan elko ya Sobat ya Kita Buang memakai Bohlan ini Memakai 5W Cukap bisa 10W Cukap bisa Nah ini Ini adalah untuk Penghilang Tegangan Di elko tersebut ya Jadi Anda Tidak Akan tersengat Karena Sudah Hilang Tegangannya Sekarang kita pasang Disini ya Kita pasang disini Ini adalah bagian Gate ya Gate Ini adalah Gate Gate-nya Gate Drain Sourcet Berhubung ini adalah MOSFET ya Yang kita pasang MOSFET Nah Cara pasangnya Begini Kita pasang Begini ya Sobat ya Untuk Pemasangannya Kita pasang Keluar dulu Ini adalah untuk Memastikan Kita ambil yang satunya Nah ini Sobat ya Untuk Tipe Atau seri MOSFET Harus sama Sobat ya Kalau pakai 22 Ya harus 22 Kiri kanan Sekarang kita pasang Di sebagian sini Ini adalah bagian Gate Atau Gate Ya disini ya Jadi untuk Teman-teman ya Untuk teman-teman Pemula Bisa jadi Referensi di rumah Apakah bisa MOSFET Maksudnya Apakah EGBT Bisa digantikan Dengan MOSFET Nah ini Untuk cara Pemasangannya Dan jangan sampai Kebalik Sobat ya Ini adalah bagian Gate Drain Sorsi Sekarang Kita coba Kita hidupkan Nah ini Seperti ya Bisa Sekarang Kita cek Untuk tegangannya Dan lampu Nyala ya Kita cek Tegangannya Nah itu kan Keluarkan Tegangannya Nah ini Otomatis 100% Bisa Jadi EGBT Dipasang MOSFET Itu Bisa Sekarang kita coba Lagi Sobat ya Apakah Diganti Dengan EGBT Ya ini ya Ini Ini MOSFET Yang saya pasang ya MOSFET Kiri kanan Bisa Dilihat Kita Buang dulu Untuk Memuatannya Sekarang Kita lepas Untuk MOSFET Sobat ya Kita pasang Kita lepas dulu Untuk MOSFET Nanti kita ganti Dengan EGBT 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 Nya Menggunakan Ini Sobat ya Kita gunakan EGBT Ini Ini FGH 50 F50 Ini EGBT Ini juga EGBT Sama Cara pengukurannya Tadi ya Untuk Kakinya Ya Sobat ya Perlu diketahui Ini adalah Guide Collector Emitter Cara pasangnya Adalah ini Ini Guide Jadi Cara pasangnya Begini Sama Hanya Tadi Ini Guide Ini Ini Juga Guide Collector Emitter Jadi Yang Bikin Itu Sobat ya Kalau dipasang MOSFET Otomatis Tidak Sesuai Jadi Tidak Lama Kan Jebol Untuk MOSFET Tersebut Untuk Pengelasan Jadi Ini Adalah Khusus Untuk EGBT Untuk Kit Beda Sama Yang Asli Kit MOSFET Yang Tadi Yang Saya Tunjukin Untuk Pendukung MOSFET Nah Ini Bisa Dilihat Untuk EGBT Nah Ini Di pasaran Banyak yang Jual Ini Ini Adalah Untuk EGBT RCH 60 F5 Sama Ya Kiri Kanan RCH Sekarang Kita Coba Kita Hidupkan Coba 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 Kita Hidupkan Mending Gini Apakah Meledak Atau Enggak Jadi Ini Langsung Bismillah Alhamdulillah Sepertinya Normal Kita Lihat Nah Itu Kan Ada Tegangan Kan Jadi Kesimpulannya Seperti Kita Lepas Dulu Untuk Sekarnya Biar Enggak Berisik Jadi Intinya Untuk Komponen Pendukung Ini Berhubung Menggunakan Komponen EGBT Kalau EGBT Tidak Terlalu Banyak Seperti Tadi Hanya Beberapa Resistor Tiga Resistor Dan Dioda Dan RK Pur Kalau Di Mesin Lastband Atau ARC Atau Yang Lainnya Itu Memakai Resistor SMD Yang Nembel Istam Sedangkan Ini Untuk EGBT Jadi Ini Untuk EGBT Aslinya Untuk Kit Ini Sedangkan Kalau Memakai Tadi Ini Adalah Kit Untuk MOSFET Beberapa Resistor Ini Untuk Kit MOSFET Gitu Acah Kurang Lebih Nyaman Maaf Seakhirnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Si